Liga Mahasiswa Basketball musim lalu telah melahirkan Institut Teknologi Harapan Bangsa sebagai juara bagian putra. Salah satu bintang utama ITHB musim lalu adalah Kaleb Ramut Gemilang. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kaleb Ramut Gemilang. Kaleb, apa kabar? Terima kasih sudah bersama kami di Lima Sport Zone ya. Dan Kaleb, sebelum kita lanjutkan dialog kita, sebelum kita bertanya lebih lanjut mengenai karya dari Kaleb, saya akan menampilkan profil dari Kaleb Ramut Gemilang ini. Kaleb Ramut Gemilang Terima kasih. Kaleb Ramut Gemilang, Kaleb, mungkin Anda bisa cerita sejak kapan mulai menyenangi olahraga basket? Sejak SMP kelas 1 SMP. Mulai main basket SMP kelas 1? Iya. Oke. Kaleb sekarang dari SMP kelas 1 sekarang tiba-tiba sudah menjadi salah satu pemain tim nasional. Ini sejak dari awal sudah menarget untuk menjadi tim nasional atau memang dari awal iseng-iseng saja main sebenarnya sih? Sebenarnya pertama iseng-iseng, tapi kebetulan waktu saya SMP kelas 2 saya dipanggil untuk perkuat tim kota Bandung. Jadi di situ papa mengingatkan saya kalau saya kan sudah fokus di sini gitu, jangan sampai sia-siain gitu. Jadi harus berusaha. Gimana papa saya juga pengen saya jadi pemain tim nasional di situ. Tapi menyangka nggak sih awalnya tiba-tiba sekarang jadi pemain tim nasional Indonesia? Menyangka nggak dari awal? Sampai sekarang juga saya masih, ya belum menyangka. Ya masih, maksudnya masih, wah. Masih kaget ya, jangan-jangan ya. Oke. Ini dari SMP kelas 1. Kemudian akhirnya nanti masuk ke SMA. Di SMA. SMA 9 Bandung. Akhirnya mulai masuk ITHB, bisa nggak? Cerita sedikit. Mulai akhirnya mengikuti 5 ini dari awal. Dari mana awalnya? Jadi waktu saya masuk ITHB, saya sebelumnya kan 5 belum mengambil alih. Ini kan, Liga Mahasiswa saat itu. Terus di tahun saya ketiga di kuliah, 5 baru ambil alih dan ya bagus gitu. Ada satu organisasi yang mewadahi kita, mahasiswa-mahasiswa untuk bisa berkompetisi. Oke. Oke, tapi Kalep ini kan tahun lalu menang nih ITHB. Iya. Ini kunci supaya bisa akhirnya menang di 5 sport zone ini apa menurut Kalep itu? Latihan sih pasti. Latihan. Menurut saya, saya latih. Kita sebagai satu tim latihan lebih dari orang lain. Oke. Dan materi latihan yang diberikan oleh pelatih ini jauh lebih besarkah atau bagaimana kalian lihat? Sebenarnya saya kurang tahu apakah materi latihan kami lebih bagus atau nggak. Tapi dari hasil yang kita dapat bisa terbukti gitu. Kalau misalnya latihan kita berarti memang lebih berkualitas dan kuantitasnya lebih baik. Oke. Di liga mahasiswa ini kan juga diutamakan bahwa ada prestasi akademis juga harus diutamakan di situ. Dan juga permainan olahraganya juga harus seimbang. Bagaimana Kalep bisa akhirnya membagi waktu supaya dua hal itu bisa berjalan seiringan? Ya memang agak susah sih kalau itu. Kadang-kadang kan karena beres latihan gitu males gitu-gitu kan untuk belajar lagi gitu. Tapi gitu sih jadi orang tua saya untungnya mendukung sekali. Jadi mengepus terus saya untuk jangan hanya basket aja karena basket kan nggak bisa jadi jaminan hidup saya nanti. Jadi tetap kuliah harus benar juga gitu. Jadi papa mempuh saya untuk tetap. Tetap harus imbang pokoknya. Tapi kan lima ini mencaratkan 2,0 ini di PK. Ini menurut Kalep berat nggak sih 2,0 ini? Menurut saya nggak sih. Malah harusnya lebih lagi gitu. Misalnya 2,2, 2,3 masih wajar menurut saya. Oke. Oke nah sekarang kita kembali ke timnas tadi. Kalep sekarang masuk ke timnas. Dari lima ini tiba-tiba lompat langsung masuk ke timnas. Ini Kalep merasa kesulitan nggak beradaptasi dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah lama berkari di dunia basket nasional? Ya agak kesulitan juga. Apalagi konsistensinya, konsistensi dalam menghadapi kejenuhan latihan gitu. Karena saya baru merasakan gimana latihan tuh pagi sore-pagi sore di tiap hari gitu. Nah saya masih harus belajar gimana harus konsisten di tiap latihan. Yang lain udah ada itu gitu. Saya belum ada. Karena di mahasiswa sebelumnya saya paling latihan hanya seminggu tiga kali gitu-gitu. Apakah memang sudah berencana untuk mau nanti setelah akan melepas kuliah akan melanjutkan karir sebagai pemain nasional seterusnya? Sudah ada rencana kesitu kali? Belum sih. Belum ada? Oke. Lalu sekarang di timnas ini latihannya, pola latihannya seperti apa? Mungkin kan pasti ada perbedaan dengan yang pas waktu di ITHB jaman waktu mengikuti lima ya. Bagaimana Anda? Ya perbedaannya terasa di itunya tadi, di kuantitas latihannya. Jadi lebih banyak porsinya. Bisa pagi, sore, pagi, sore gitu tiap hari gitu. Kalau Kaleb ini dari awal memang sudah mengikuti olahraga basket ini dari SMP. Tapi mengikuti juga nggak perkembangan mengenai basket nasional sampai saat ini? Atau mungkin juga mengikat ada NBA itu ngikutin juga? Sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih. Nggak terlalu. Iya, nggak terlalu ngikutin. Tapi sekarang Kaleb melihat ini basket ini dalam hidupnya Kaleb ini sebagai seperti apa sih? Basket ya memberikan banyak pelajaran untuk saya ya. Apalagi di basket ini saya banyak nemu-nemu teman-teman baru gitu. Relasi-relasi baru gitu. Banyak banget saya ketemu teman-teman baru gitu di sini. Dan di basket juga banyak saya belajar hidup juga dari basket dari disiplin, kerja keras, ya integritas gitu banyak. Oke, oke. Tapi banyak yang bisa dipelajari dari basketnya. Oke, saya akan tanyakan ke Kaleb mengenai pendapat Anda tentang liga mahasiswa yang sudah dijalani tahun lalu itu. Apa, bagaimana Anda bisa menjadi juara? Namun kita di segmen berikutnya. Kita harus didadari terlebih dahulu. Oke.